Permasalahan non-ASN akan dihapus tahun 2023 Saya yakin semua daerah tidak siap Ribuan honorer yang tergabung di dalam forum pegawai non-PNS Banten atau non-kategori VPNPBNK Menggelar aksi ujuk raksa Jumat 21 Oktober 2022 Para honorer itu menggelar aksi dengan mengeliling kawasan pusat pemerintah profesi Banten Atau KP3B Jalan Raya Sheikh Nawawi Al-Bantani kecamatan Curug Kota Serang Masa aksi membawa sepanduk bertuliskan sejumlah tuntutan Selain itu masa aksi mengajak honorer lain yang masih berada di kantor dinasnya masing-masing Untuk ikut bergabung bersama menyuarakan aspirasi Ketua Umum VPNPBNK Taufik Hidayat mengatakan masa meminta Untuk mengakomodasi tenaga honorer agar diangkat menjadi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Untuk formasi kita berharap untuk honorer ini Minta pencrup untuk mengakomodasi kawan-kawan honorer Untuk diakomodasi di ketika kecepatan Serta ada penambahan formasi untuk tenaga di luar tenaga guru Ada administrasi dan sebagainya Paling banyak ini dari mana? Honorer dari mana? Yang paling banyak yang belum terinjek? Oh, dari Beberapa obik tersebar sih Kalau terang-terang mereka ada dari Pandal Terus Kepan ya Terus Kepan ya Kepan ya Kepan ya Kepan ya Terus Kepan ya Tapi tidak menjabarkan bagaimana dengan Mereka secara jabatan yang saya sebutkan tadi Tapi digajikan oleh APBD Sedangkan kan dari surat edaran itu Mereka yang digajikan oleh APBD APB itu wajib didata Tapi kebanyakan di Provinsi Bantan itu Mereka kawan-kawan itu digajikan oleh APBD Bukan dari pihak ketiga Jadi ini yang membuat kita bingung Jadi tutupannya apa? Tadi kita minta diakomodir Kawan-kawan untuk untuk terinjek Terus yang kedua minta Ada penambahan kuota Untuk lokasi pendidikan Untuk kawan-kawan honorer Dan diangkat otomatis Dan diakomodir juga Yang ketiga untuk kesejahteraan Kita minta dikenaikan gaji Gaji ke-13 Dan minat hari tua Dan jaminan pensiun Itu untuk kawan-kawan honorer Terima kasih telah menonton